Hai semuanya, Assalamualaikum Selamat datang di channel Dasil Faraditya Di video kali ini Saya ingin berbagi bagaimana caranya Bikin salah satu kue kering Atau camilan kue kering Yaitu kastengel Nah kastengel ini perpaduan rasanya itu Menurut saya udah pas banget, enak banget Ngeperul banget Buat teman-teman nih yang pengen tau bagaimana cara Membuatnya dan apa saja bahan-bahannya Jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir Terima kasih Oke ini dia bahan-bahannya Untuk membuat kastengel Sangat simpel banget kan Langsung aja kita ke bahannya pertama Disini ada 500 gram Tepung terigu protein sedang Atau disini saya menggunakan Sekidika biru Kemudian 250 gram Keju cheddar Ini saya menggunakan Kraft cheddar Setelah itu disini ada 200 gram butter Ini saya menggunakan Anchor 175 gram margarin Untuk margarinnya Saya menggunakan Blue band 2 butir kuning telur 2 sendok makan Gula halus Atau ini opsional aja Untuk gula halusnya Bisa pakai bisa enggak Jadi bisa disesuaikan dengan selera aja Kemudian untuk bahan polesannya Saya menggunakan 2 butir kuning telur Ditambah dengan 2 sendok makan minyak Langsung kita ke cara Membuatnya Langkah yang pertama Disini akan saya Sangrai terlebih dulu Untuk tepung terigu protein sedangnya Nah disini untuk Menyangrai tepung terigunya Kita gunakan api yang kecil Nggak perlu sampai kecoklatan Pokoknya sebentar aja udah cukup Kemudian bisa kita sisihkan Dan bisa kita dinginkan Kita sangrai tepung terigunya Untuk menghilangkan kadar airnya Supaya nanti Renyahnya semakin awet Kemudian langkah berikutnya Kita siapin wadah Ini untuk mengaduk menteganya Atau butternya Kemudian margarinnya Kita masukin Jadi margarin dan butter Itu beda ya teman-teman Kalau kedua bahan ini udah masuk Disini akan saya aduk dulu Sebentar menggunakan whisker Jadi saya nggak perlu menggunakan mixer Kalaupun teman-teman Mau menggunakan mixer Boleh aja Gunakan kecepatan yang paling kecil Atau paling minimal Kalau udah tercampur rata seperti ini Masukkan kuning telurnya Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula Nggak perlu terlalu munjung Dikit-dikit aja kayak gini Udah cukup Kemudian ini akan kita aduk Sampai semuanya tercampur rata Dan mulai kelihatan agak halus gitu Udah mulai kelihatan halus Nah kalau misalkan Butter dan margarinnya mau full Menggunakan butter aja juga boleh Atau mau full Menggunakan margarin aja juga boleh Tapi menurut saya kombinasi yang seperti ini Udah pas banget Rasanya enak banget Oke selanjutnya disini Tepung terigu yang kita sangrai tadi Kita masukkan setengahnya Pastikan dia udah dingin Kemudian udah kita ayak Setelah itu masukkan juga Setengah dari susu bubuknya Kemudian kita aduk sebentar Kalau udah mulai rata Kita masukkan kejunya Lalu kita aduk rata sebentar Setelah itu Nggak perlu sampai tercampur rata banget Kemudian masukkan Sisa dari tepung terigunya tadi Kemudian susu bubuknya Serta keju cedar yang udah kita parut tadi Nah berarti ini semua bahannya udah masuk Tinggal kita aduk Sampai dia benar-benar rata aja Untuk mengaduknya disini Saya menggunakan tangan Biar lebih cepat dan lebih enak Karena ini memang lebih banyak ya 500 gram Nah kalau udah seperti ini Ini bisa kita sisihin dulu Kemudian disini udah saya siapin plastik Ini plastik yang kalau misalnya Buat fotokopi Atau misalnya kita beli Buah-buahan di supermarket Biasanya kan ada plastik yang seperti ini Nah saya menggunakan plastik itu Tapi ini baru ya Kemudian saya gunakan plastik ini Atau misalnya kalau nggak ada Bisa pakai plastik apapun Yang ada di rumah teman-teman Kita gunakan plastik Kemudian kita pipihin aja Sampai ketebalan yang kita inginkan Kenapa disini saya menggunakan plastik Seperti ini Karena dia lebih mudah Untuk ditipisin ya Atau di Di atur ketebalannya Menggunakan rolling pin Lebih mudah Sesuai yang saya bilang tadi Ini tepung terigunya Nggak harus disangrai ya Kalau misalkan langsung aja dipakai Tepung terigunya juga boleh Nah disini saya sangrai Supaya nanti renyahnya semakin awet Kalau udah seperti ini Tipisnya udah pas Sesuai yang kita inginkan Disini akan saya gunting Kemudian kalau udah kita gunting Tinggal kita cetak aja Disini saya menggunakan cetakan nastar Yang super murah Tinggal kita tekan aja Sampai dia semuanya seperti ini Kemudian bisa kita taruh di Atas loyang Kita tekan Kalau udah selesai Ini ketebalannya pas dengan cetakannya ya Tinggal kita tata aja di loyang Yang udah kita alasin Dengan baking paper Kita lakukan sampai Semuanya habis ya Untuk adonannya Langkah selanjutnya Jangan lupa untuk membuat bahan olesannya Nah disini untuk olesannya Saya gunakan 2 butir telur Nah disini untuk olesannya Saya menggunakan 2 butir kuning telur Kemudian 2 sendok makan minyak Untuk minyaknya minyak sayur biasa aja Kalau misalkan nih teman-teman mau menambahkan dengan kental manis juga boleh Sebanyak 1 sendok makan Atau paling maksimal gunakan sebanyak 2 sendok makan Jangan lebih dari itu Nah kalau udah selesai nih Olesannya udah bisa kita gunakan Langsung aja kita olesin ke bagian atas Castengel yang udah kita bentuk tadi Seperti ini kurang lebih tinggal kita oles aja Disini ngolesnya gak perlu sampai kayak nastar ya Kalau nastar kan di oven dulu baru di oles Kalau ini gak perlu sampai di oven dulu Sebelum di oven bisa kita oles Kemudian kita taruh keju cedar parut di atasnya Seperti ini Nah kita lakukan sampai semua castengelnya Kita oles sampai habis Kemudian kita taruh juga keju cedar di atas setelah olesan Nah kalau udah seperti ini Berarti ini udah siap untuk kita oven Jangan lupa seperti biasa Saya akan mengingatkan teman-teman Panaskan dulu ovennya di suhu 180 derajat celcius Selama kurang lebih 15 sampai 20 menit Menggunakan api atas dan bawah Panasin aja sampai suhu oven di dalam ini mulai stabil Sesuaikan aja dengan oven masing-masing Kemudian masukkan castengelnya Lalu castengel ini akan kita panggang di suhu 150 derajat celcius Selama kurang lebih 40 menit di oven saya ini ya Menggunakan api atas dan bawah Atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing aja Untuk tingkat kematangannya Nah disini akan saya masukin lagi Untuk loyang yang kedua Tapi loyang yang pertama ini udah saya panggang terlebih dulu Sekitar 20 menitan Kemudian loyang yang paling bawah ini Saya taruh di bagian rak tengahnya Kemudian yang mau saya masukin ini Saya akan taruh di bagian bawah Karena dia bagian atasnya nanti mudah kering Kalau misalkan ditaruh di rak tengah Nah sambil menunggu itu matang Saya bentuk lagi aja disini Sesuai yang saya bilang tadi Saya tetap menggunakan plastik Kemudian ini saya gunting aja Seperti ini Kemudian bisa kita cetak Sesuai cetakan yang teman-teman punya Kalau punih teman-teman gak punya cetakan seperti ini Gak apa-apa gak masalah Tinggal diiris-iris aja Menggunakan pisau juga boleh Nah disini setelah 40 menit Bagian atasnya Bagian atas kastengel Atau di rak tengah ini udah matang Tapi di rak bagian bawah ini masih belum Saya biarin aja dulu Nah ini dia Ini dia kastengelnya Nah kalau udah seperti ini Kita sisihin dulu Biarin dingin Kalau udah ada loyang yang berikutnya Bisa kita masukin nih Kita pindahin yang bagian bawah ke atas Atau ke tengah Kemudian yang paling bawah Akan kita isi loyang yang berisi kastengel yang baru Nah kayak gitu caranya Kalau saya ya Tapi bisa disesuaikan aja dengan teman-teman Mau seperti apa untuk mengoven kastengel ini Nah kalau udah dingin Kastengelnya udah dingin Bisa kita masukin ke dalam toples Ini enak Bener-bener renyah Banget Enak banget Teman-teman harus cobain bikin ini Pastikan ya Udah dingin Baru kita masukin ke dalam toples Biar dia bener-bener bertahan Untuk keawetannya Seperti misalnya dia gak mudah berjamur Biar dia lebih lama untuk krispinya Jadi biarin dingin dulu di suhu ruang Kemudian kalau udah bisa kita masukin ke dalam toples Seperti ini Cantik banget Untuk satu resep ini Hasilnya adalah tiga toples Teman-teman harus banget bikin kastengel ini Caranya mudah banget dan rasanya enak Oke segitu dulu untuk kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa bikin kastengel yang super renyah Super mudah ini di rumah Karena ini bahannya sangat mudah banget Dan caranya juga mudah Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya Siapa tau video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya Dan sampai ketemu di video selanjutnya Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax